Hukum Lelaki Memandang Wanita Hukum Lelaki Memandang Wanita Hukum Lelaki Memandang Wanita tersebut, lengannya, kulit tangannya itu akan membangkitkan, menguatkan hasrat untuk menikah wanita tersebut, kalau memang Anda merasa cocok, tapi ketika Anda merasa tidak cocok, Anda bisa membuat satu keputusan, mengakhiri proses tersebut, berdasarkan satu data yang valid, itu Anda telah menyaksikan langsung, bukan hanya cerita karena betapa sering para perantara, atau yang sering disebut dengan mak comblang, seringkali menggambarkan wanita tersebut dengan cara bombastis yang mencerminkan, atau menggambarkan wanita itu sangat cantik jelita, atau lawan jenisnya itu tampan rupawan, putih, seputih kapas, dan seterusnya, padahal sejatinya tidaklah demikian, namun karena kadang sebagian perantara, sebagian mak comblang itu, hasratnya hanya satu, yang penting, mereka segera menikah tanpa peduli, adanya kecocokan atau tidak, karena itu Rasulullah SAW memberikan satu arahan, dan itu kalau kita camkan dengan baik kita akan bisa memahami fungsi dan tujuan dari disyariatkannya, atau adanya ruhsuh, adanya izin untuk melihat lawan jenis yang tidak dinikahi Rasulullah SAW bersabda bila Allah SWT telah menumbuhkan satu hasrat dalam diri anda untuk menikah seorang wanita, maka tidak mengapal baginya untuk melihat wanita tersebut bila ia melihatnya dengan tujuan untuk menikahinya, dan pernyataan mu'alif disini, sungguh jelas sungguh dan tegas, beliau mengatakan li'ajilin nikah bila dia melihat dalam rangka menjalani proses setahap demi setahap dari sekian proses terjadinya pernikahan tentu ini satu catatan yang penting, satu syarat yang harus anda ingat selalu bahwa anda boleh menadar ya, melihat kepada lawan jenis bila anda memang punya hasrat untuk menikahi wanita tersebut bukan dalam rangka membandingkan satu wanita dengan wanita yang lain mana yang lebih cantik bisa jadi anda mendapatkan sekian banyak informasi bahwa Fatima cantik Aisah cantik jelita Maryam cantik jelita dan kemudian Zainab misalnya juga cantik jelita anda ingin membandingkan mana yang lebih lain cantik tentu ketika anda naldor kepada mereka semua dengan tujuan membandingkan untuk kemudian anda memilih salah satu dari mereka untuk dilanjutkan proses pada khidbah kemudian pernikahan tentu ini satu tujuan yang tidak relevan karena anda melihat mereka bukan dalam rangka menikahi mereka semua tapi dalam rangka membandingkan padahal Rasulullah S.A.W hanya mengizinkan anda melihat bila melihat itu tujuannya adalah untuk menikahnya bila dia melihat kepadanya itu kepada wanita tersebut dalam rangka menikahinya dalam rangka melanjutkan proses pernikahan tapi ketika tujuan melihatnya dalam rangka membandingkan mengetahui mana yang lebih cantik mana yang kurang cantik tentu ini sudah menyimpang dari tujuan diizinkannya naldor padahal hukum asal melihat wanita non mahrum itu hukumnya adalah haram hukumnya asalnya hukumnya haram dibolehkan karena adanya tujuan adanya alasan yang dibenarkan diakomodir secara syariat tentu ini adalah satu kondisi yang sempit bukan kebebasan seluas-luasnya sehingga bila tujuan dari disyariatkan nyador itu telah terwujud telah tercapai itu anda mengenal wanita tersebut dengan seksama maka hukum asalnya kembali seperti setiap karena itu haram tidak boleh lagi anda melihatnya cukup kalau memang sudah dirasa cukup boleh namun kalau memang dirasa belum cukup anda boleh mengulang naldor dua kali tiga kali sesuai dengan kebutuhan bila tujuannya betul-betul sekali lagi dalam rangka melangsungkan atau dalam rangka melanjutkan proses pernikahan untuk kemudian sampai pada titik kesepakatan terjadinya akan nikah kalau anda melihat dalam rangka untuk menjalani proses pernikahan maka itu boleh anda lakukan ada naldor anda melihat kepada wajah dan kedua telapak tangannya kenapa hanya wajah dan kedua telapak tangan karena wajah itu adalah pusat kecantikan wanita kalau anda sudah tidak tertarik dengan wajahnya anda tidak akan pernah tertarik dengan petisnya anda tidak akan tertarik dengan lengannya ketika anda sudah mulai tertarik dengan parasnya yang cantik menurut anda kemudian anda melihat telapak tangannya anda melihat telapak tangannya itu lembut putih sesuai dengan yang anda inginkan maka lembutnya tangan wanita itu akan mewakili seluruh tubuhnya kalau tangannya saja yang sering bersinggungan dengan aktivitas bekerja menggenggah memegang memotong ternyata telapak tangannya itu lembut maka tentu anggota tubuh yang lainnya akan lebih lebih pantas atau lebih lembut lagi kalau telapak tangan yang sering terpapar dengan udara bebas matahari hujan dan yang lainnya debu ternyata masih bisa dia jaga menjadi tangan yang putih maka tentu sekujur tubuh dia lebih putih lagi karena itu tujuan untuk mengenalkan tujuan untuk membangkitkan hasrat menikah itu sudah terlaksana dengan Anda melihat wajah dan kedua telapak tangannya sehingga tidak ada laksan untuk melihat bagian tubuh yang lainnya rambutnya atau tengkoknya atau petisnya atau yang lainnya ini pendapat yang pertama dan itu adalah pendapat yang diajarkan oleh mayoritas ulama ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini semoga Allah menambahkan taufidah kepada kita semuanya dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang kurang dan lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh